Halo semuanya, atas nama saya pribadi Yeremia, saya memohon maaf kepada PBSI, tim Indonesia Indonesia, dan pencinta pelu tangkis Indonesia. Saya menyesali perbuatan saya yang hilaf saat bercanda dengan perkataan-perkataan saya. Salah satu pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Yeremia Erick Yoce Yaakob Rambitan, mengakui kesalahannya ketika mewakili merah putih di Ajansi Games 2021 Vietnam. Nama Yere viral di media sosial setelah melakukan pelecehan seksual kepada Relawansi Games 2021 Vietnam saat live di akun TikTok miliknya. Saat itu, dia menggoda Relawansi Games 2021 Vietnam dengan kalimat yang tak pantas. Alhasil, netizen menggeruduknya karena ulahnya tersebut. Yeremia Rambitan adalah salah satu atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia. Atlet kelahiran 13 Oktober 1999 ini dulu berasal dari klub bulu tangkis PB Exis Jakarta. Yeremia memulai bermain bulu tangkis awalnya hanya berlatih dengan ayahnya di klub PB Kasih. Kemudian dia bergabung dengan SKO Ragunan. Setelah itu dia bergabung di klub PB Exis. Pada tahun 2019, PBSI memanggil 98 pemain untuk bergabung ke pelatnas, termasuk Yeremia Rambitan. Saat masih junior, Yeremia berhasil menjadi juara kedua pada BWF World Junior Championships 2017. Dia perpasangan dengan Rinov Rifaldi. Sejak Maret 2021, Yeremia dipasangkan dengan Pramudia Kusumawardana yang berasal dari klub PB Jarum sebagai pemain ganda putra. Yeremia Rambitan dan Pramudia Kusumawardana saat ini menduduki peringkat 44 dunia untuk bulu tangkis nomor ganda putra. Pasangan ini berhasil menjuarai Spine Masters 2021. Yeremia merupakan salah satu wakil Indonesia di ajang SEA Games. Ia berpasangan dengan Pramudia Kusumawardana, Yeresmia dapat lolos ke babak final SEA Games. Pada babak final, Pramudia Yeremia telah kalah dari Leo Roli Carnando, Daniel Martin hingga ia mendapatkan medali perak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!